Penertiban pedagang di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan diwarnai keributan. Dalam penertiban tersebut, seorang Satpol PP dipukul pedagang dengan menggunakan balok. Keributan mewarnai penertiban pedagang Pasar Bajo, Kabupaten Bone. Keributan tersebut dipicu saat anggota Satpol PP menertibkan pedagang yang menggunakan badan jalan. Tidak terima dengan penertiban ini, sejumlah pedagang langsung menyerang dua anggota Satpol PP. Dan saat ini, polisi sedang mengejar pedagang yang lari setelah menyerang dan memukul Satpol PP tersebut. Penertiban ini dilakukan karena sejumlah pedagang membandel dan menolak dipindahkan ke Pasar Baru yang tidak jauh dari Pasar Lama Bajo. Pedagang menolak dipindahkan karena tempat baru dianggap tidak strategis dan tetap memilih berjualan di pinggir jalan dan mengganggu lalu lintas di sekitar Pasar. Terima kasih.